Oke, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat nombor seperti ini menggunakan Android Protosoft Pertama adalah klik menu file Lalu klik sebelum ini Isi pada webnya 4000, i5500, resolutionnya 72, dan color mode RGB roller 8 bit Kemudian klik OK Lalu isi pada background warna hitam dan cara backhand berfektor Lalu klik di sini pada warna hitam ya Dan OK Angka selanjutnya, klik pada menu custom shape tool Lalu pilih pilih setting seperti ini Apabila tidak ada, jangan takut Klik menu pada samping di sini Lalu klik pada all Ok Ok hai 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 bila gambar ini sudah dibuat setiapnya maka Hai tinggal kita pilih pilih saya coba kau kita ketemu tombol ada aja hai 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 siap-siap pada juga masih disini karena kita akan mengambil satu jam di sini kita di padanya polisnya nya ya Hai klik obel-obel di seleksi Hai ketinggal tekan tombol di left Ayo a-a-a-a-a-a-a, klik jadi kemudian isi pada fitur adisnya puluh spiksel oke dijakupan maka selanjutnya kita membuat yang baru di sini kalau kita isi seleksi itu di warna petis U pilih menu select modify atau bisa di tekan di tradisi kita isi seperti itu saya marah tinggal tekan delete kalau pilih untuk menghapus leksi tinggal bikin aja atau tinggal pusat rumah ini apakah segini udah selanjutnya maka kita tinggal menduplicate dengan cara tekan ctrl kita kita kasih neng men itu 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 lalu seperti yang di usahakan poros pada leher 1 dan leher 1 1, 2, menyatu seperti ini, untuk klik pada layar duplikat 1, kita duplikat lagi, dan klik Ctrl-J, LB putusnya kita seriously lihat dia, LB P1, LB P2, Pembelian kedua-dua, ketiga-dua. Ketiga-dua. Dan sama Ketiga-dua. Ketiga-dua. Yang beras Ketiga-dua. Lampas selanjutnya Ada satu Dukung ke satu Dukung ke dua Dan di klik ke tiga Kita akan menjelaskan layar Dan kita akan block Ini tekan Control dan tulip pada Dukung ke satu-dua-dua-dua Lalu klik kanan Pilih next layer Kita buat Namanya Set Horizontal Klik Klik Control Lalu Lalu Klik 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 Kanan Klik Horizontal Pada sungguh Itu Pada horizontal pertama Dan yang kopi Kita gabungkan lagi Gila yang enak Saya boleh menunggu se horizontal Kalau saya tetap follow J klik kita buat ini kita buat namanya set artikel ini sudah dikatakan dulu juga ini kita coba gini 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 lalu kita akan buat warna warna pada set ini setelah kita pelik pada video yang buat nama warna oke kode gini disini kita bisa ke warna disini kita bisa ke warna ini kita punya warna ini kita tarik tarik Akan pilih akan seperti ini, jangan takut Kita bisa Karena kita mengatamannya Vertical, maka pada layernya Kita pilih overlay Selesai Lalu klik pada layer Seperti kita Delta Blue Dan muda yang blue Kita bisa Selesai 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 Dan Punculnya Melayu Selesai Selesai Sudah Sudah Jodi Masih ke gambaran seperti ini So easy kan Oke Sekian dari Sarah Selamat